Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Kembali lagi di channel guru abad besati media informasi dan edukasi Apa kabarnya? Semoga bapak ibu senantiasa sehat olah fiat Yang sedang sakit diberikan kesembuhan Yang dalam kesulitan diberikan kemudahan oleh Tuhan yang mahasiswa bapak ibu Jadi ada berita baik ini untuk rekan-rekan guru Yang memang tidak semua ya Tapi ada beberapa kategori guru yang akan menerima hingga 12 juta minimal di April ini Bapak ibu Apa yang akan kami sampaikan ini merujuk pada 3 regulasi Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 Kemudian peraturan menteri pendidikan nomor 4 tahun 2022 Dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 Ini peraturan terbaru 3 referensi ini akan kami jadikan landasan dalam menyampaikan informasi ini Jadi bapak ibu kita ketahui Bulan April ini Guru berpotensi mendapatkan 3 sumber pendapatan Apa saja itu? Yang pertama, ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 Ini adalah sumber yang pertama adalah gaji rutin setiap bulan Ini kita tidak ragukan lagi Dimana dalam peraturan ini paling rendah Kalau guru kan golongan 3 ya Paling rendah 3 atau 2 sumber yang kedua Nanti kita akan akumulasi Sumber yang kedua adalah Serti gaji pokok Menerima gaji bulanan di April Juga besar kemungkinan guru sertifikasi menerima tunjakan profesi gurunya Besar kemungkinan di akhir April ada pencairan untuk TPG TW 1 Bapak ibu ya Nah Yang ketiga Sumber yang ketiga Jadi ya sudah ada 2 sumber Pertama gaji bulanan Kemudian tunjakan profesi guru Dan yang ketiga adalah Ini Yang sumber yang ketiga yaitu Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 Ini diulang ya Sama poinnya Masih di dalam peraturan nomor 15 tahun 2023 tadi Ya Dengan demikian Tiga sumber pendapatan guru di bulan ini Yang pertama Gaji pokok Ini kami ambil dasarnya gaji pokok saja ya Kami tidak menambah dengan Tunjakan-tunjakan melekat lainnya Kemudian TPG Kalau gaji pokoknya Tiga A dengan pengabdian 0 tahun Itu 2.579.000 dikali 3 Maka itu dapat 7.738.200 Ini tunjakan profesinya Tunjakan sertifikasinya Kemudian Ditambah dengan THR Yang sesuai gaji pokok Itu 2.579.000 Belum termasuk tunjakan-tunjakan Sekali lagi Bapak ibu Ini kami hanya mengambil tolak ukur Gaji pokok saja Jadi kalau masuk tunjakan-tunjakan melekat Ditambah dengan 50% Dari tunjakan sertifikasi Dalam satu bulan Maka tentu di atas Angka 3 juta Bapak ibu Bahkan menyentuh Angka 4 juta Tapi ini kami ambil dasarnya saja Untuk kita akumulasi Ketiga sumber pendapatan ini Itu bisa menyentuh Angka 12.897.000 Bapak ibu Ini adalah Angka minimal Sekali lagi Untuk guru-guru Yang tentu Yang sertifikasi Karena disini ada Sumber pendapatan yang besar Kemungkinan di April Cair Yaitu tunjakan profesi guru Kalaupun tidak cair di April Maka kita tunggu di bulan Mei Seperti itu Jadi selamat Untuk rekan-rekan guru Yang mendapatkan Berkah Dan anugerah Di bulan April ini Semoga Bermanfaat Dan Kita jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax